Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke konten kali ini kita mau sharing bagaimana cara membuka monitoring kode terlebih dahulu kita harus masuk ke service menunya caranya adalah kita tekan switch Hai disini suitnya kita tekan ya dua-duanya kita pencet yang bawah Hai Nah tunggu beberapa detik sampai dengan mati semua baru kita lepas Hai kemudian masukkan input ID-nya Hai 649 1 Hai kemudian enter nah ini kita sudah masuk ke service menu ada apa aja di dalamnya yang yang pertama ada elektrik volt Hai ada masin volt real-time monitor Hai tuning Hai maintenance monitor Hai ini dia list Nah itu aja untuk kode service menunya menu-menu yang ada di service menunya teman-teman ya Nah seperti ini nah ini elektrik volt ini untuk melihat error-error elektrik kita enter aja nih enternya yang ini guys Nah kita tekan yang atas ya Hai nih kita masuk nah ini artinya yang bergedip ini tandanya error aktif jadi ada berapa er aktifnya nah ada tiga ya kita hapus tekan terus ke atas ke arah sini terus sampai dengan kemudian muncul all clear nah mana terus nanti kita enter terus kita pilih yes kita enter lagi Hai ke itu sekaligus cara menghapus errornya sedangkan elektrik sedangkan error mesin disini ada 16 di atas Nah apakah ada yang ketip Hai kalau ada yang ketip berarti ada yang terakhir belum ini Hai cari di submanualnya kodenya apa ini transmisi negus nih konek ini 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 untuk error mekanikalnya ya teman-teman semua kalau di error mekanik kali ini tidak ada untuk menu menghapus tidak ada menu untuk menghapus ya Nah sekarang kita coba buka menu yang lain Hai real-time monitor real-time monitor ini dalamnya apa aja di sini ada monitor panel ada ada transmisi nah di menu real monitoring di sini ada menu engine ada break ada dua item Hai nah ini kembali lagi ke motor panel di dalam monitor panel itu ada apa aja kita enter ya tekan yang atas ada engine speed ada coolant temperatur ada tokoventer oil temperatur ada brick fuel sensor real-time exhaust bricksuit front-brick cut suite ASC suite ABS suite ASR suite con CHK12 2 kemudian switch 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 masih switch switch option 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 engine speed nah untuk menurut ini biasa digunakan untuk PPM nantinya teman-teman semua ya oke kita lanjut ke menu transmisi Hai di transmisi ada service meter transmisi speed in transmisi speed middle transmisi speed out field suite L field suite high field suite 1 field suite 2 field suite 3 field suite 4 field suite R field suite lock up dan ECM ECMV H direct ECMV ICMV direct ini artinya direct ini komen dari kontroler Hai nah ini yang arus yang dikirimkan jadi untuk mengetahui carnya pakenya ECMV L pokoknya yang enggak ada directnya 1 direct 1 2 direct 2 nah selanjutnya sampai dengan selesai ya air air sama lock up juga ada directnya ada directnya kemudian fill time hike nya nah ini bisa diketahui filling time nya untuk high cloud berapa milisecond nya bisa diketahui di menu panel ini sampai filling time cloud 1, cloud 2, cloud 3, dan cloud 4 cloud high, cloud low, fill, fill, row, fill 1, fill 2, fill 3, fill 4 nah ada throttle posisi untuk accelerator di sini emergency steering statusnya alternator air untuk tegangannya key switch emergency travel ECMV ECMV oil temperature top converter oil pressure steering oil temperature exhaust brick dir off-run brick dir drop mode 2 connector high quality level engine oil level transmisi oil level beratai liquid level jadi ada levelnya semuanya pullen level air cleaner transmisi oil filter hydraulic oil filter engine oil filter acceleration transmisi skip-skiff transmisi shift mode rotary switch 1, 2 mesin selector 1 mesin selector 2 mesin selector 3 transmisi state check trigger mode H trigger mode L trigger mode 1 trigger mode 2 trigger mode 3 trigger mode 4 sampai dengan trigger mode mode R kemudian transmisi ROM 1 untuk memory transmisi ROM 2 kemudian service meter ya sekarang kita terima kasih 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 terima kasih